selamat menikmati aplikasi gamebuster sebenarnya gamebuster ini udah terkenal di server luar tapi sekarang saya mau membagikan ke kalian disini aplikasinya udah saya modif sedikit agar tampilannya khusus buat mobile legend ya Oke jangan banyak bicara langsung aja kalian buka di deskripsi di sana ada link download downloadnya kalian tinggal download habis itu kalian ekstrak tapi sebelum itu jangan langsung ekstrak karena ada password yang harus kalian masukin agar bisa membuka foldernya guys Oke lanjut kita ke tutorialnya cara memasukin ya pasti kalian udah tahu semua kalian download dulu jaris server untuk mengekstrak file yang kalian download guys jangan skip video ini karena up apa ya Dukah susah banget ngomong passwordnya ada di menit-menit gitu guys Oke langsung aja lah langsung aja daripada ada banyak pusing pusing langsung buka jaris server karena disini saya downloadnya di Google di Google di browser bawaan jadi ada di sini guys nah ini dia di sini kalian tinggal ekstrak di ekstrak sini langsung aja kalian masukin di sini saya perlihatkan passwordnya yang enggak saya sembunyi in Oke langsung aja kalian masukin passwordnya passwordnya ada huruf kecil semua di sini kalian tulis yang subscribe semoga panjang umur dan sehat selalu amin Oke seperti ini ya guys kita coba ekstrak semoga enggak salah tokonya saya agak-agak lupa Oke langsung ekstrak ternyata salah guys sorry guys ya Oke saya lihat dulu saya lihat dulu maksudnya yang subscribe semoga panjang umur dan sehat selalu Oh nggak pakai amin guys Oke kita buka lagi sorry ya Oke ini hapus dulu yang apa yang subscribe semoga panjang umur dan sehat selalu ekstrak disini yang saya buka aja biar kalian dan sehat yang subscribe subscribe semoga panjang umur dan sehat selalu oke setelah begitu kalian tinggal oke aja ah disini aplikasinya udah di ekstrak disini cuma 3 MB jadi tinggal banget ya ini sebenarnya aplikasi di Playstore yang udah dimodif agak dimodifikasi agar tampilannya Mobile Legends guys ini udah terbukti ya udah terbukti banget untuk mengatasi lag karena dia mau tim mengoptimalkan GPU dan CPU kalian agar berfokus sama kalian main game jadi game HP kalian itu tidak mikirin apa namanya aplikasi aplikasi yang lain jadi berfokus dengan aplikasi yang kalian mainkan seperti Mobile Legends atau game lainnya Oke langsung saja di ekstrak jadi buka di install maksudnya Oke di sini namanya Mobile Legends Turbo ini aplikasi ini udah terbukti ya ini udah banyak server luar yang main ini jadi tadi itu mati tinggal ganti-ganti sedikit dimodif sedikit agar tampilannya Mobile Legends Oke abis itu buka ML Turbo adalah game Buster Po yang dimodifikasi untuk player Mobile Legends atau ML agar bermain dengan lancar dan game Turbo dengan tema yang Mobile Legends Oke langsung oke aja guys nah disini adalah total RAM kalian kalian bisa jadi DJ disini guys bisa puter-puter guys kalau kalian lagi boring habis itu digestir sebelah kanan ada ML Buster nah disini saya sarankan kalian harus centang ya ini agar agar memotomatiskan saat kalian main Bomba Legends kalian centang habis itu back back ah centang begitu di tombol plus kalian pilih gamenya ya game Mobile Legends mana game Mobile Legends nah ini ya habis itu game mungkin dipercepat kalian baik guys nah di otomatik kalian tinggal begini di auto booster ML kalian centang gse geser tentang Oke kalian hidupkan semua agar agar performanya itu maksimal ya agar aplikasi ini bekerja dengan maksimal 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 kalian aktifkan semua disini ada aplikasi lainnya tentang aplikasi kalian yang ada di HP Oke seperti ini kalian tinggal launch ya kalau mau mulai kalau diaktifkan semuanya ada ada icon mengambang di atas sini guys Hai guys seperti ini ya oke kalian tinggal main launcher launcher Oke saya pencet dulu ya Oke guys sekian dulu video dari saya jangan lupa di subscribe akun channel dan saya sering berbagi dengan dengan kalian sebuah aplikasi-aplikasi game yang kalian butuhkan agar main gamenya tidak lag ya oke sekian dulu video dari saya jangan lupa subscribe like dan komen juga ya apa yang kalian butuhkan untuk depannya saya akan bikin konten Oke see you